Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sebuah hadis Rasulullah yang sangat populer menyebutkan bahwa Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita Hadis riwayat muslim dan ahmad Mengapa hanya sedikit wanita yang masuk surga? Apa penyebabnya? Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jahannam Ahwaluha wa Ahluha dan Az-Zikriyuh Menjelaskan bahwa sedikitnya wanita yang masuk surga adalah Hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka Kecondongan-kecondongan mereka pada kesenangan dunia Dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka Dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia Yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat Dikarenakan adanya hawa nafsu dalam diri mereka Kebanyakan dari mereka memalingkan dirinya dan orang lain dari akhirat Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama Dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat Untuk itu seorang muslimah perlu menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka tersebut Apa saja yang menjadi penyebab terhalangnya wanita masuk surga Berikut diantaranya 1. Tidak taat pada suami Dari Abdurrahman bin A'ub radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Berpuasa sebulan di bulan Ramadan Menjaga kemaluannya Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita tersebut Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban 2. Kupur nikmat pada pemberian suami Rasulullah bersabda Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya Dan tidak merasa cukup dengannya Hadis riwayat Nasai Hadis tadi adalah peringatan keras bagi wanita mu'min yang menginginkan ridu Allah Ta'ala Tidak sepantasnya wanita mengharapkan kebaikan akhirat Justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkupri nikmat Allah Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Aku diperlihatkan neraka Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita Mereka bertanya Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah Beliau bersabda Dikarenakan kekupurannya Lalu ada yang berkata Apakah karena mereka kupur kepada Allah Beliau menjawab Mereka kupur terhadap pasangannya Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun Kemudian ia melihat sedikit Engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja Pasti ia akan mengatakan Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu Hadis riwayat Bukhari 3. Tabaruz Wanita yang tabaruz adalah yang menampakkan atau memamerkan perhiasannya Baik itu pakaian maupun kecantikan dirinya Atau apapun yang seharusnya ia tutupi dan tak boleh ia perlihatkan Allah Ta'ala berfirman Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka Quran Surat An-Nur ayat 31 Dalam Al-Kabair Imam Ad-Dahabi menyatakan Termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka di laknat Adalah menampakkan perhiasan emas dan permata yang ada di dalam niqob Memakai minyak wangi dan misik semisalnya jika mereka keluar rumah Maka hindarilah tabaruz Islam telah mengajarkan muslimah untuk berpakaian secara syarih 4. Wanita yang menyemi rambutnya khususnya dengan warna hitam Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya pada akhir jaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam Seperti warna mayoritas dada merpati Mereka tidak akan mendapat bau surga 5. Wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan Dari sahuban radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas Maka haram baginya mencium bau surga 6. Wanita yang mengaku keturunan orang lain Dari Abdullah bin Amar radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan Hadis riwayat Ahmad 7. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat Satu, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi dengannya ia memukulih orang Dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Mereka berlenggak lenggok dan condong dari ketaatan Rambut mereka seperti punuk unta yang miring Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini Hadis riwayat muslim Sahabat yang beriman Betapa mengerikan siksa api neraka Karena itu semoga kita kaum muslimah terhindar dari keburukan-keburukan tersebut Dan Allah Ta'ala selalu melindungi kita semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan Yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman Tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah Maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita Hanya saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya Bila kita hilap melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya Berikut ada tiga penebus jikalau sampai terjadi hilap Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin Demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah Menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah Mengalahkan kepentingannya sendiri Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah Ternyata mengandung hikmah yang sangat luas Di antaranya dengan sholat berjamaah Seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain Yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam Sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum Dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib Lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musholat dengan tujuan menunggu sholat isya Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya Seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah SWT Sahabat yang beriman Sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertawubat nasuhah kepada Allah Maka Allah SWT pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya Dan semoga Allah SWT tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Subhanallah Terima kasih telah menonton